Halo assalamualaikum semuanya welcome back to my channel jadi di kesempatan kali ini aku bikin tema yang berbeda dari sebelumnya kalau sebelumnya aku bikin video tentang unboxing, soko box, tutorial aplikasi, sampai review kali ini aku mau bikin video yang lebih berbeda dari sebelumnya yaitu tentang makanan, yee aku suka makanan jadi sebelumnya momoan gue suka banget sama olahan kentang kayak digoreng tepung, pergedel, dan lain-lain terus aku kayak berinspirasi untuk membuat stick kentang yang simple banget dan ternyata dia suka, dia mau nah kali ini aku mau sharing aja ke kalian tentang caranya jadi ini mudah banget, terus gampang ditemuin gitu ya bahan-bahannya, dan gak pake lama yuk sekarang kita kepoin gimana caranya bikin stick kentang yang simple dan renyah bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama kentang pilih kentang yang paling besar setelah itu, 3 siung bawang putih 3 sendok makan tepung maizena dan yang terakhir adalah garam langkah pertama yang kita lakukan adalah kupas dan potong kentang tersebut menjadi stick setelah itu, haluskan bawang putih setelah itu, rebus potongan kentang tersebut bersama bawang putih dan juga garam selama kurang lebih 5 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kurang lebih 5 menit angkat kentang tersebut kemudian rendam dengan air es selamat menikmati setelah kentang tersebut dingin saring dan siapkan pada wadah setelah itu, siapkan minyak goreng taburi kentang tersebut dengan maizena sedikit-sedikit hingga merata setelah itu, goreng kentang tersebut yang sudah ditaburi dengan tepung maizena biarkan hingga kentang tersebut berwarna kuning keemasan yeay, stik kentangnya sudah jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bikin stick kentang yang mudah dan simple banget oke teman-teman mungkin itu aja video kali ini dari aku, semoga kalian suka sama videoku jangan lupa like, subscribe dan komen jangan lupa aktifkan notifikasinya bye